Serangan udara besar-besaran terjadi di tengah kota Beirut, Libanon pada Jumat 27 September 2024. Sumber resmi Israel menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengizinkan pasukan IDF untuk melakukan penyerangan berskala besar ke jantung Libanon pada Jumat pagi sebelum dirinya berangkat menghadiri majelis umum PBB di kota New York, Amerika Serikat. Mereka menerangkan bahwa target penyerangan kemarin adalah markas besar Hezbollah yang terletak di bawah bangunan warga sipil. Tampak pesawat jet tempur Israel meratakan beberapa komplek apartemen di Beirut, hingga muncul spekulasi bahwa pemimpin tertinggi Hezbollah Syed Hassan Nasrallah dinyatakan tewas dalam serangan itu. Meski begitu dilansir dari sumber lain bahwa Hezbollah mengirimkan 65 roket ke arah Israel beberapa jam pasca serangan yang dirumorkan telah menewaskan Nasrallah. Hingga kini belum ada informasi akurat yang dapat menunjukkan kebenaran informasi tersebut, namun dilaporkan bahwa setidaknya 6 orang warga sipil tewas dalam kejadian dan ada puluhan orang mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton!